Sebuah video yang viral di dunia maya, memperlihatkan turis asing menyalakan flare atau bom asap di kawasan Kawah Ijen di Banyuwangi. Hal itu menuai kecaman dari warganet, karena dianggap mencemari lingkungan dan mengganggu wisatawan lain. Dalam video berdurasi 22 detik tersebut, terlihat beberapa turis asing mengenakan masker khusus gas dan jumper. Wisatawan memegang obor yang menyala dalam berbagai warna, dan berpose dalam berbagai pose dengan latar belakang danau Kawah Ijen. Rombongan tur itu rupanya terdiri dari turis Rusia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BBKSDA, Jawa Timur dilaporkan mengidentifikasi mereka. Humas BBKSDA Jawa Timur Gatut Panggah Prasetyo mengatakan, peristiwa menyalakan flare asap yang dilakukan turis itu terjadi minggu lalu. Namun, kejadian tersebut baru-baru ini menjadi viral di dunia maya. Jadi mereka berasal dari Rusia. Menurut data pemesanan online, ada empat. Ada kemungkinan mereka bergabung dengan wisatawan asing lain saat mereka menyalakan bom asap. Gatut menegaskan, perilaku turis Rusia dilarang keras karena akan mengganggu kawasan konservasi. Perilaku seperti itu juga akan melanggar hukum. Tentu hal itu dilarang. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1990 Nomor 5, tentang perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ketentuan Undang-Undang KSDA sedikit banyak melarang siapapun membawa benda-benda yang berpotensi mengganggu kawasan lindung. Flare asap termasuk barang yang dapat menyalakan api. Diakui, sejauh ini belum pernah terjadi kebakaran, namun berpotensi menimbulkan kebakaran. Sebelumnya, kejadian serupa terjadi di Gunung Gede Pangrango. Identitas pendaki gunung lokal yang meledakan flare asap telah dikantongi. Namun tidak jelas apa yang terjadi selanjutnya.